Intro Dilansir dari Gerlora Wow, Tablen Akbar ke Ma'ruf Amin dihadiri 54 orang oleh Ash'ari Usman Angka 54 orang Di judul tulisan ini bukan salah ketik Memang hanya 54 orang yang menunggu di lapangan yang begitu luas Jadi bukan 54 ribu, bahkan bukan 540 Kelihatannya inilah momen yang paling menyedihkan bagi Cawapres 01 Ke Ma'ruf Pada hari Sabtu 9 Maret beliau dipermalukan di Delhi Serdang Tablen Akbar yang direncanakan dengan serius Pentas besar di lapangan yang juga besar Tidak jadi beliau hadiri Karena hanya ada 54 warga yang datang Kasian sekali sebenarnya Berbagai laporan menyebutkan Ke Ma'ruf membatalkan secara sepihak kehadirannya Tablen Akbar ini diselenggarakan oleh gerakan nasionalis religius atau jenius Ketua jenius Bobby S. Hendrawan mengatakan dia tidak tahu alasan mengapa Ke Ma'ruf membatalkan kehadirannya Tapi masa Pak Ketua tak tahu alasannya Semua orang tahu kok Ke Ma'ruf membatalkan kehadiran karena peristiwa Tablen Akbar 54 orang Ini sangat memalukan Padahal Tablen Akbar ini dikawal langsung oleh mantan Gubernur Sumut Tengku Eri Nuradi Ketua Dewan Penasihat Jenius Dibantu oleh banyak pihak yang memegang kekuasaan di Sumut Dan Kabupaten Deliserdang Dipromosikan besar-besaran Termasuk juga pengerahan massa secara masif oleh aparat di semua tingkat Kepada tamu Kepada rombongan Ke Ma'ruf Panitia Tablen Akbar Menjanjikan akan hadir paling sedikit 4.000 orang Cuma mungkin Panitia lupa Menjanjikan bahwa 4.000 orang itu tidak ada jaminan Apa yang salah? Siapa yang mau disalahkan? Tidak ada yang salah Tablen Akbar batal Ini adalah gambaran tentang elektabilitas pasloners 01 di Sumatera Utara Masyarakat sudah menentukan pilihan Warga tidak menghiraukan Ajakan untuk meramaikan acara ke Ma'ruf Andai kata Prabowo Sandi Diizinkan Menggunakan lapangan besar itu Hampir pasti masa akan tumpah Keluar lapangan Jalan pun akan penuh sesak Orang tak perlu dikerahkan Mereka akan hadir sukarela dari jarak jauh Apalagi jarak dekat Tapi sayang sekali Para penguasa di semua tingkat Melakukan langkah-langkah untuk mempersulit Acara terbuka yang digelar Prabowo Sandi Semua pejabat mempersulit Mereka menekan dengan segala cara Agar Prabowo dan Sandi tidak bertemu dengan rakyat Alhamdulillah Hasilnya berbeda Kontras Rakyat berbondong-bondong menyambut Paslon Peres 02 Sebaliknya Semua orang berbondong-bondong menghindari Acara Paslon Peres 01 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya